hai 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 Halo guys sebelum video kali ini untuk kalian yaitu 5 lembaga terbaru yang ada di game free fire ini ya guys ya Nah tapi sebelumnya ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan cerita juga dengan mencoba subscribe dan klikkan lonceng dan indokasinya supaya kita ada video baru kan bisa langsung nonton isya dan juga judul kalian join membership dan follow Instagram guys usir sini tak perlu amat langsung saja ke bagian nomor pertama guys let's go Oh yes kita mulai nomor pertama disini yaitu ada di map ini ya ya maaf next era ya gisya yaitu disini tempatnya ada di bagian ini ya twin bridge ya gisya atau jembatan kembar disini nah jadi sini kan langsung saja buat naik ke jembatannya ya Oke disini orang orang desa nah dia terbiarin aja ya oke langsung aja disini kantor langsung buat naik ke twin bridge ini ya gisya nah ini dia tempatnya kita langsung aja naik kesini nah kalian coba buat ke tengah-tengah twin bridge ini guys kita langsung aja ke depan sana ya gisya nah ini adalah tempat tersembunyi atau tempat tersembunyian yang saat mantap buat kalian bersembunyi ya gisya nah itu disini guys nah disini kalian langsung saja ya buat disini kalian lompat ke ranting pohon kering ini ya gisya langsung saja nah disini guys ini dia ya tempatnya ini sangat cocok banget buat kalian bersembunyi ya apalagi disini tempatnya saat di atas ya gisya di atas gitu jadi nggak bakal ketahuan dan kalau kalian coba tiara di sini nah di ranting sebelah sini ini aman coy udah kalian bisa lihat ya saat mantap banget gisya nah kalian coba buat naik sini ke sebelah sini ya kita coba arahin ini ya bisa juga buat menembak-nembak gisya nah disitu motor auto hansur ya bagi kepala musuh auto kena headshot guys dan kita juga bisa nah di sebelah sini kalian bisa tiarap di sini guys karena ini pasti ada dahannya tuh atau batang ini bisa ya menyembunyikan badan kalian dari ini ya enggak kelihatan itu coy jadi saat mantap banget ya gisya apalagi disini kalian menggunakan baju yang berwarna batang pohon ini ya warna coklat-coklat tua gitu atau warna hitam nah ada orang di sini saya bisa langsung tembak aja guys nah disini kita tembak Aduh gak kena-kena guys nah langsung auto meninggal ya bisa jadi saat mantap ini tempatnya nah kita coba buat ke coba sebelah sini guys ya nggak bisa Waduh ternyata di sebelah situ bolong ya guys ya tapi nggak apa-apa ini bisa buat bersembunyi di tempat ini ya kalian bisa lihat ini tinggi banget coy musuh nggak bakal auto tahu kalau kalian tuh bersembunyi di atas sini guys jadi sangat mantap banget coy ya Oh isi kita lagi nomor 2 disini yaitu ada di mode rushor ya gisya jadi kan pilih saja mode rushor nah yaitu adalah mode yang sudah ada zonanya gitu guys pas awal itu bisa jadi kan pilih mode rushor ini dan kalian bawa mobil ya bisa nah disini kan langsung aja buat bawa mobil ini keluar zona nah kita coba eh ke sebelah sini kita coba ke tower-tower ini aja gisya nah yang ini nih langsung saja kayak gini dan kita langsung klik keluar guys nah kita coba lihat guys ya Apakah ini mobilnya bisa tembus atau tidak ya bisa kita coba lihat waduh lama banget guys dadaknya nih kelihatan sabar ya kita harus sabar menunggu isya apakah berhasil atau tidak di sini ah waduh nggak berhasil guys oke kita coba yang di sebelah sana guys ya kita coba yang di sebelah sini nah wajib ya mumpung masih ada nyawa kita ya karena ini di luar zona dan zonanya ini cukup sakit itu guys nah kalian langsung aja klik ke sini dan klik keluar dan langsung klik penumpang guys dan kalian bisa lihat maka di sini mobilnya akan auto tembus ya gila saat mata bacoy kan bisa auto menembuskan diri kayak gini guys gila sih dan di sini bisa lihat Oh kita ada di dalam dari tower ini ya dengan kecil lihat apakah mobilnya bisa bisa keluar atau tidak bisa Waduh samsi doang habis ini kan bisa ada di dalam ini ya Wow saat mata bacoy kita coba buat klik tombol supir WD mobilnya langsung melompat seperti ini guys ya Waduh di sini aku akan meninggal guys Wow nah disini dan coba lagi ya kalau langsung aja buat klik penumpang dan kalau misal lihat Wow bisa juga lagi ya jadi disini yang penting tuh kan tuh ada di luar zona dari map rusher ini ya Nah kan tuh bisa nembus-nembus kayak gini guys nembus mobilnya tuh nembus tower ini ya tembok ini guys ya sangat mantap banget juga sih akan wajib cobain sih Waduh ini mobilnya kita nge-stuck di sini nah kayaknya juga bisa buat sembunyi gini guys ya tapi buat apa juga ya sembunyi di dalam zona kayak gitu Nah itu akan mobil akan melempar seperti itu guys ada coba satu kali lagi ya ya coba satu kali lagi apakah berhasil juga langsung saja arahkan mobilnya kesini kita belokkan kayak gini ya Nah kayak gini dan kita langsung aja klik komentar keluar dan langsung aja klik penumpang guys kita coba lihat apakah masuk juga disini mobilnya tembus juga ya guys ya jadi sangat mantap banget guys ya tembus tembok ini guys masih bisa buat mengagetkan temen kalian ya bisa tembus gini atau bisa mengagetkan musuh juga guys jadi sangat mantap banget ini guys ya kalian wajib cobain coy oke kita lanjutnya mer tiga disini yaitu ada masih ada di mode rushor lagi ya nah disini langsung saja kalian tuh menggunakan mobil ya ini bisa mobil apa aja kebetulan nih ada mobil sport jadi kita bawa aja dan kalian langsung aja buat bawa ke ini ya ke mil guys ya nah disini pastikan milnya itu udah terkena terkena zona duluan yang bisa kayak gini nah juga sudah terkena zona kayak gini milnya enak susah buat naik ke milnya ini ya kita coba ke mil dulu ini naik bukit susah banget guys oke pelan-pelan tapi pasti ya Nah kita sebelah sini oke nah disini kalian langsung aja buat ke sebelah sini Aduh kita langsung aja ke mil sebelah sini dan kalian klik tombol keluar aja guys disini guys Nah kalian bisa lihat mobilnya masuk ke dalam ya Nah kita kalian klik minimize aja maka juga bisa masuk ke dalam guys jadi sangat mantep banget ini guys ya nah sini dan coba buat klik tombol supir kita klik supir ah dia akan ke lagi guys tapi kita kalau kita keluar dia akan langsung turun lagi ya dan kita klik minimize aja nah kita klik supir lagi nah dia ada di atas lagi klik keluar maka dia turun ke bawah gitu ya kita klik minimize dan kita juga ikut ke bawah guys dan kita coba klik supir satu kali lagi ya apakah bisa eh nah ini oke nah ke atas lagi ya Nah kita coba buat lagi kita klik supir guys ya apakah bisa ke atas lagi dan disini kan jangan lupa buat ini ya mengisi darah ya karena sini di WC mobilnya langsung auto terbang nah ya kalian jangan lupa buat mengisi darah karena ini di luar zona dan sakit banget coy kita klik supir lagi coba ya guys ya satu kali lagi wuih di gila sih mobilnya auto terbang seperti itu guys gila 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 kita coba klik ah jangan masuk lagi ke dalam sini guys kita coba lagi mana ya hanya dia kita coba klik aja supir lagi guys WC terbang lagi guys jadi saat mati ya ini bisa buat bersembunyi tapi disini zonanya sakit bacoy jadikan wajib cobain ya oh isi telin yang perempat disini itu ada di ini ya di sini dan ke langsung aja buat membawainya mobil sport yang warna putih dan kalian langsung saja buat ini guys kasih global disamping mobilnya ini ya bisa kita coba kasih waduh menghilang luarnya guys coba taruh sini Aduh bisa guys Aduh menghilang lagi guys Waduh oke bener ya coba taruh lagi apa sih dulu Oke harusnya lain ya kita coba pasang isya kita pasang satu disini dan satu lagi di sebelah sini bisa kita pasang luarnya disini di sini Aduh menghilang cuy jol aduh menghilang geser nih kayaknya terlalu ini ya terlalu terkena mobil ini jadi nggak bisa guys kita akan coba cari goal lagi guys ya Oh ya siapa disini punya triknya yaitu kalian harus mundurin dulu mobilnya ini ya Nah terus kita langsung aja buat pasang luarnya di pepetin ke pesawatnya ini guys Nah kita pasang satu disini dan kita pasang satu dulu lagi di sebelahnya guys nah di sebelah sini ya guys ya enggak sudah kita tinggal langsung dibuat masuk ke mobilnya ini dan kan langsung dibuat masukin mobilnya disini hati-hati guys jangan sampai terkena luarnya guys karena luarnya itu bisa hancur coy oke hati-hati nah gini ya kita coba oke belum bisa ya guys nah kalian coba klik aja tombol keluar sampai kalian tuh bisa masuk ke dalam pesawatnya gitu guys ya ini gagal kita coba pepetin lagi ke dalam pepetin ke globalnya ya coba pepetin lagi ini udah agak masuk ah udah masuk di skom selet nah jadi disini kan tuh bisa buat masuk ke dalam pesawat ini ya bisa menaiki pesawat yang mati ini isi satma tebal coy disini cara juga sangat muda ya cukup menggunakan mobil putih ini atau mobil hitam juga kayaknya bisa ya mobil putih atau mobil hitam dan dua global guys habis langsung bisa naik atau masuk ke dalam pesawat ini gcj satma tebal ini buat bersembunyi disini kan auto nggak bakal ketahuan sih ya tapi cuman ketawa kelihatan sedikit ini ya sepatu kalian tuh kelihatan dikit guys tapi nggak apa-apa lah musuh nggak bakal tahu lah ya kalau kalian tuh menggunakan sepatu yang berwarna gelap itu bisa nggak terlalu cerah-cerah itu atau menggunakan sepatu putih full putih gitu guys itu juga akan auto ini ya berini guys auto nggak kelihatan lah sepatu buat kalian ya nah ini mantepat coy bisa masuk ke dalam sini ini juga bisa buat nembak-nembak tapi kalau kalian mau ngebak masuk kayak gini lebih baik kan nggak usah nembak-nembak orang ya guys ya kuisya kita lagi jam 5 disini yaitu adalah ada di map ini ya next era lagi nah disini langsung saja buat kalian ke rumah ini ya yang ada di sebelah sini nah coba masuk ke dalam sini dan kalian coba kalau naik ke lantai duanya di sini nah di sebelah sini ya Nah di sini kan langsung aja buat lompat ke jendela ya kalau lompat ke jendela kayak gini oke bentar nah kayak gini dan kalian coba lompat ke sebelah sininya guys ini ya kita langsung aja lompat aja nah disini guys kalian bisa gunakan tempat ini buat bersembunyi ya dan ini saat aman banget pastinya kalian auto tersembunyi guys ya bisa lihat ya tempatnya saat kecil itu dan auto mantep sih kalau kalian sembunyi disini musuh nggak bakal auto tahu guys dan disini juga akan bisa buat nembak-nembak ya dari sini kita tembak juga bisa atau kalian mau nembak orang tembak yang ada di dalam rumah kayak gini juga bisa bisa jadi saat mantep banget disini ya kalau kalian buat nembak-nembak kayak gini guys gila sih tinggal ditembak aja coy musuh yang ada di dalam auto ketir-ketir bingung musuhnya ada di mana gitu ya guys ya saat nah banget ya disini gila-gila dan disini ini kalau dari bawah ya tuh kamu bisa lihat medkitnya juga nggak kelihatan ya jadi kalau kalian tiap di sana tuh nggak bakal kelihatan guys jadi sangat mantep banget coy kan wajib cobain bahkan ini guys guys ya mungkin segini dulu untuk video kalian ini jangan lupa kata-kata boleh komentar dan join membership guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax